Intro Hai kalian semuanya, Assalamualaikum Wr. Wb Dan jumpa lagi sama saya Samudin Di Garisma Channel tentunya Mungkin teman-teman masih ingat ya beberapa hari yang lalu Kita ngebahas seri Yoga Pro 7 Yang pakai Intel i9 sama Etik 4060 Yang harganya itu dibantul di angka 30 juta lebih Nah itu kan harga yang menurut saya cukup tinggi banget Nah sekarang giliran saya mau review yang versi i7 Namun harganya ini jauh lebih murah bro Karena dibantul cuma di angka 21.500.000 rupiah Dengan seri mirip tapi jarangnya beda Yaitu Yoga Pro 7 14 IRH8 Yang memiliki profesor Intel i7-13 Tepatnya di angka 13.700H Didukung oleh NVIDIA GeForce RTX 4050 RAM 16GB DDR5 Serta penyimpanan 1TB M2 NVMe 64 Dan juga kelengkapan Windows 11 Plus Office 2021 Itu adalah high-class spec-nya Untuk minornya masih tetap sama bro Kalau seri laptop yang powerful dan tipis Otomatis dia minor sama upgrade RAM-nya Nah tapi kalau untuk penyimpanannya Menurut saya 1TB M2 udah cukup banget Serta layar dari laptop yang kita bahas ini Wah ini spesial pol bro Selain dia punya hardware yang cukup bagus Untuk akurasinya juga sangat mendukung sali Sama semua kebutuhan software desain kalian Entah untuk software foto Ataupun untuk kebutuhan video Dia pasti masuk semua Sebab gini bro Untuk VGA yang dipakai di seri Yoga Pro 7 ini Dia akan didukung oleh RTX Studio Yang dimana driver ini akan lebih mengoptimalkan software desain kalian Terus untuk dapur pacu dari profesornya ini Dia juga sangat powerful Yang bisa mencapai di angka 5,5 GHz Cuman kalau kita melihat dari ML-ML Intel Evo-nya Ini dia kurang cocok bro Karena untuk dapur pacu profesor sama VGA TGP-nya ini juga konsumsi dayanya gede Jadi untuk dayatan baterai dari laptop ini Dia cuma bisa bertahan di angka 5-6 aja Meskipun kapasitasnya itu gede banget Di angka 73 WC hour Terus laptop ini juga punya dual fan Dual headpipe Serta dual buah exhaust Yang berfungsi untuk mengakomodasi Panas yang disel Semua komponen yang cukup powerful tadi Dan spesifiknya bro Laptop yang kita bahas ini Dia itu saya coba untuk render 4K dan juga Full HD Terus saya compare Wah enak mana sih Untuk ngerender di laptop tipis Dan dibandingkan sama perangkat PC Yang sejajanya saya sering menggunakan Dan hasilnya memang Ya sebenarnya enakan PC bro Tapi untuk dibawa kemana-mana Laptop ini lebih better Dibandingkan kalau kalian menggunakan Seher laptop gaming Yang memiliki bobot yang cukup berat Terus kalau untuk angka benchmark Untuk kebutuhan yang lain Seperti untuk tes pakai 3DMark Dan juga untuk kebutuhan gaming Teman-teman langsung bisa ngecek Dari angka yang kita sajikan sama kalian kawan Nah laptop ini bro Dia kan fitur utamanya layar taskin Dan memang minornya tidak bisa dilepot Tapi karena dia tidak bisa dilepot Malah jadi ini satu value Bahwa kalau kita ingin klik sesuatu Ini jauh lebih enak Perlu lebih kokoh Dibandingkan laptop yang layarnya bisa dilepot Terus akurasi laptop ini Sangat mendukung untuk kebutuhan teman-teman Terutama yang suka edit gambar Video Dan settingan itu Teman-teman bisa maksimalkan Kedalam settingan Lenovo Vintage Untuk berbagai aktivitas Yang entah sekedar buat browsing Ataupun untuk kebutuhan editing fotografi Ataupun videografi Lalu untuk pendukung dari layar yang bagus seperti ini Teman-teman juga dikasih sistem security jempolan Berupa kamera yang bisa login lewat sini Dan untuk private shutternya juga bisa berfungsi Tapi dia pakai tombol fisik Yang posisinya di bahan kanan Tentunya resolusi kamera ini cukup jenih Karena menggunakan resolusi di angka 1080 Terus misalkan teman-teman Link copy paste data Laptop ini juga sudah didukung Sama Thunderbolt 4 Audionya nyaman pakai Dolby Plus masih bisa kita maksimalkan lewat software Dan juga pengalaman ngetiknya Wah Lenovo ini juara banget Terutama yang harganya di atas 20 jutaan kayak gini Backlight pasti ada Touchpadnya cukup lebar Sehingga teman-teman tidak butuh mouse lagi Ketika kebutuhannya buat ngapain aja Ngedit foto enak tanpa mouse Kalian mau browsing juga enak tanpa mouse Tinggal kalian klik aja di bagian layar seperti ini Dan untuk jaminan garansinya Seri Lenovo Yoga Pro 7 ini dikasih jaminan garansi selama 3 tahun plus ADP Dan untuk service centernya itu Saya bisa bilang ini luas banget Bro disuruh Indonesia Jadi kalau teman-teman ada kerusakan Tidak usah khawatir akan susah mencari service centernya Terus misalkan teman-teman juga ada kerusakan yang tidak sengaja Garansi ADP-nya ini bisa diklaim lebih dari 1 kali Bohunya disana bro Jadi menurut saya laptop ini memang dibuat lebih segmented Untuk kebutuhan orang yang kerja serius Butuh performa powerful Tampilan bagus Dan spesifiknya laptop ini bisa touchscreen juga Ya udah mungkin cukup terima kasih informasi yang bisa kita berikan Semoga bermanfaat buat teman-teman yang punya budget di angka 20 jutaan Yang bisa menemani aktivitas kalian sehari-hari Cukup terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan salam Joss Semoga bermanfaat kawan Oke